Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban melalui program kurban memberdayakan desa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan para penduduk desa. Badan Amil Zakat Nasional mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah melalui program kurban berdayakan desa. Melalui program ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan penduduk desa dalam empat bidang sekaligus yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Ketua Panitia Nasional Kurban Basnas, Muhammad Indra mengatakan, selain untuk memberdayakan desa, program ini juga mampu mendongkrak perputaran roda perekonomian menjadi semakin kuat. Indra menambahkan, berdasarkan perhitungan pusat ekonomi dan bisnis syariah Universitas Indonesia, kurban menyimpan potensi sebesar Rp69,9 triliun di Indonesia. Nah ini menjadi peluang atau jadi telah bagi Basnas, ketika melihat peluang ini, bagaimana caranya memindahkan perputaran ekonomi tadi, dan sekitar puluhan-puluhan tadi, bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Nah melalui program kurban berdayakan desa, adalah Basnas menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya, ini loh yang harus kita perhatikan adalah masyarakat yang ada di desa. Pada program kurban berdayakan desa ini, domba dan kambing kurban merupakan hasil dari para perternak mustahik yang dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Surya Syafutra memberitakan dari Jakarta.